Hai hai hai, welcome back to our channel si house, sahabatku apa kabar, salam sehat ya, senang banget bisa menyapa kalian kembali. Di video kali ini kami hadir dengan pizza roti tawar, pizza roti tawar ini bisa dijadikan menu breakfast atau juga cemilan kalian sahabatku. Membuatnya gampang banget, bahan-bahannya juga simpel loh, yakni dari roti tawar dipadukan dengan keju slice dan bahan-bahan lainnya. Nah ini aku akan potong dulu rotinya ya, sedikit saja. Dan ini garing, karena ada proses pemanggangan sahabatku. Walau manggangnya di teflon ya, dan ini aku akan makan dulu. Ini enak banget. Dan aku akan tunjukkan bagaimana tekstur di dalamnya. Ini aku potong kembali ya. Semakin nikmat juga dimakan dengan saus sambal. Nah seperti ini dalamnya. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk ditonton videonya sampai selesai ya. Yang ini aku makan dulu. Nah disini sudah ada 5 roti tawar ya. Kalau kurang boleh ditambah, kalau lebih boleh dikurangi. Nah sesuai dengan bahan yang akan kita buat nanti. Nah untuk banisiannya disini sudah ada sosis 3 pisis. Nah jika ingin ditambah dengan bakso boleh ya, sesuai selera. Kemudian ini ada jamur, namanya jamur kancing. Secukupnya. Dan ini paprika hijau, nanti kita akan pakai setengah saja. Ini ada telur 3 putir. Kemudian ini ada keju ya. Ini keju slice yang cheddar pro cheese. Sahabatku seperti ini contohnya. Nah jika ingin pakai mozzarella boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian ini ada margarin secukupnya. Lada dan juga garam masing-masing setengah sendok teh. Dan ini kaldu bubuk jamur sebanyak 1 sendok teh. Terus kita akan pakai juga saus. Nah ini saus sambal ya. Yuk kita mulai membuatnya. Pertama sekali kita akan potong rotinya. Nah kita potong sisi-sisinya seperti ini. Jangan sampai putus ya. Artinya jangan sampai ke ujung sahabatku. Dan kita akan pakai roti yang di tengahnya ini loh. Nah seperti ini. Kita lakukan ya sampai semuanya selesai. Terus kita akan mulai paprika ini. Kemudian kita akan potong kotak-kotak kecil. Hal yang sama juga dengan jamurnya. Nah ini kita potong kotak-kotak kecil ya. Juga sosisnya. Nah ini sudah kelar. Kita akan tumis atau masak dulu ya. Kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita masukkan jamurnya terlebih dahulu ya. Ini kita aduk. Kita aduk sampai wangi. Nah kemudian kita masukkan sosis. Ini kita aduk lagi. Dan masukkan paprikanya. Kita aduk terus sampai layu dan matang. Nah setelah matang, apinya kita matikan. Nah ini dia. Kita sisihkan dulu ya. Di tempat yang terpisah, kita akan pecahkan telur. Kemudian ini kita kocok lepas. Kita tambahkan garam juga lada. Dan juga kaldu jamurnya. Nah ini kita aduk terus sampai tercampur rata. Terus kita masukkan jamur, sosis, dan paprika tadi yang sudah kita tumis ya. Kemudian ini kita aduk terus sampai tercampur rata. Nah inilah isian roti pisahnya nanti ya. Aku mau tes rasa dulu nih. Hmm, udah oke. Yuk kita buat pisah roti tawarnya. Pertama sekali, masukkan sedikit minyak goreng ke teflon. Kemudian ratakan minyak goreng ke teflon. Lalu masukkan pinggiran roti tawarnya. Kemudian masukkan isian roti pisah tadi ya. Nah seperti ini. Lalu kita letakkan keju slice di atasnya. Dan kita tambahkan saus sambal. Terus kita letakkan roti tawar di atas kejunya. Dan kita tekan-tekan seperti ini. Agar menempel ya. Kemudian ini kita angkat dulu. Dan kita masukkan sedikit margarin. Sampai meleleh. Dan rotinya ini kita balikkan. Nah, dan kita tekan-tekan seperti ini juga. Agar telurnya matang ya dengan sempurna. Nah, kita juga bisa balikkan kembali. Dan sudah matang. Kita angkat rotinya. Nah seperti inilah cara memanggang ya sahabatku. Kemudian kita buat lagi ya. Oh ya, apinya jangan gede ya. Cenderung kecil. Sedang ke cenderung kecil. Nah, kita lakukan hal yang sama. Sampai selesai. Ini yang terakhir. Jadi bahan isiannya itu tadi cukup untuk 5 lembar roti tawar. Kelar sudah. Apinya kumatikan. Ini dia hasilnya sahabatku. Pizza roti tawar ala Lucy House. Gampang kan membuatnya? Semoga bisa menginspirasi dan menambah referensi menu cemilan atau breakfast di rumah kalian. Nah, jika suka dengan videonya, like, komen, dan share. Bagi kalian yang baru pertama sekali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya. Klik tanda loncengnya agar kami lebih semangat lagi untuk menghadirkan video-video terbaru kami. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah support, dan mendukung channel kami ini. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you on the next video. Bye!